Halo guys balik lagi sama gua ya jadi gua hari ini bakal download game ngasih tahu ke kalian gimana cara download dan install game Angry Birds 2 ya di Android tentunya karena dari kalian tuh dari kemarin tuh banyak banget ya yang minta gua kasih tahu nih gimana karena ada dari kalian yang bisa install itu karena kayaknya HP kalian banyak yang nggak compatible ya HPnya tapi pas gue tanya itu banyak banget HP yang ukuran RAM nya tuh gede-gede jadi karena gue merasa aduh bersalah makanya gua bikin videonya Oke pertama-tama kalian jangan skip videonya dan kalian subscribe channel gua Oke biar gue semangat lagi karena dari kemarin tuh malap banget gue nggak upload video udah berapa minggu karena gua ada kerjaan yang lain padahal gua udah janjiin dari berapa minggu yang lalu udah lama banget dan baru gue buat sekarang videonya Oke langsung aja kalian ke Google Chrome ya seperti biasa gua selalu pakai Google Chrome dan kalian pilih terusri telusuri atau ketik alamat web ya kalian klik terus kalian terus seperti ini mode droid Oke droid terus kalau udah kayak gini kalian pilih paling atas kalau udah kayak gini kalian pilih search yang ada di pojok kanan atas nih terus kalian ketik yang angry birds itu ya dua dua oke terus kalian klik aja ini enggak sebuah terus kalian Scroll sedikit kebawah kalau ada tulisan orang gini kan ada tulisan download 206 MB kalian klik terus kau sedikit nah dari sini kalian pilih yang paling atas ya yang angry birds 2 apk installer yang versi 2.59.1 mode versi 1 oke kalian klik aja nah kan di ininya dibawahnya ada tulisan orang gini kan apk installer 206 MB oke kalian klik sedikit Scroll lagi ada tulisan orang lagi kalian download klik kalau ada notice seperti ini ini kalian Oke terus kalian pilih detail namun nah kalau udah kayak gini kalian jangan apa-apain oke jangan di-pause jangan di apa-apa nanti kalau misalkan kompos nanti malah jadi error apalagi kalau kalian mati HP kalian tuh malah jadi makin error dari akan benar kalian nggak bakal pernah ke download Oke pokoknya jangan kalian macam-macamin kayak gini aja Oke nih gue tunggu sebentar aja ya ini gue skip karena takutnya kelamaan berhasilnya karena kalian tuh suka yang tutorial tutorial yang senang aja ya kan kalian pengen keintinya aja oke Oh iya guys jadi di video kali ini gue juga bakal sekalian deh ngasih kayak sedikit eksperimen gitu bisa nggak sih file yang ini gue sedikit di save itu karena kan kita nggak bisa buat nama nah kalau udah buat nama itu otomatis ke save apalagi kalau game original itu pasti ke save tapi kalau di mode enggak ya kan kalian udah tahu lah dan gue sekarang eksperimen pakai ZRC pergi datanya itu semua gue pindahin file cache gue pindahin semuanya dan tapi pas ini ya namanya pas gua install apknya dulu karena kan ternyata pas gua download itu kan gua sempet gitu ya ubah folder datanya terus pas gua download apknya terus gue hapus apk yang data yang barunya gua hapus gitu dan gua ubah nama lagi tuh yang folder yang gua ubah yang folder lama itu ternyata nggak bisa malah error gitu nggak kebansi malah ke error gitu nggak tahu kenapa dan ini gua bakal kasih tahu nah ini udah selesai nah nah kalau udah kayak gini kalian klik aja klik ya Nah installer engibes 2 kaya ingin mengisah aplikasi ini ya kabin dan install ajalah sebentar kalau gue tuh ada kayak antivirus segitu nah ini antivirusnya nih mindai nah ini udah aman aman berarti aman Oke terus kalian ke ini buka pertanyaan bentar ini gua nge-scape dulu aku nggak bisa habis ya yaudah ini aja nah kalian pilih yang red and white SD card permission ini eh ini ya bener-bener gini oke izinkan gitu terus kalian pilih install guys install kalian pilih yes nah udah pasti dia akan kayak gini ini izinkan dari sumber ini terus kalian pilih izinkan aja kalau ada kayak gini ya gini aja apa namanya kita tungguin kalian pilih yang ini kalau HP kalian MI yang Xiaomi Redmi gitu-gitu saya mainnya dari resiko dan kalian pilih oke dan kalian balik lagi balik nah terus kalian pilih install guys install nah kalau dia akan otomatis jalan dengan cepat tapi kalau HP kalian yang yang akan ada kuntip kentang gitu pasti kayaknya lama deh nah ini udah ke ini nih apa namanya udah ada notice video ini kalian pilih install guys install bentar nah otomatis dia akan terinstall guys dan dia memindai lagi kalau buat kalian yang HPnya Xiaomi Xiaomi atau Redmi kalau gue Redmi jadi nah kalau deh kayak begini guys kalau ada notice seperti ini buat kalian pengguna HP Redmi Xiaomi gitu pasti ada kayak ginian deh dan kalian pilih kalau udah seperti ini saya menjadi potensi resiko yang ada dan menanggung semua konsekuensi yang mungkin terjadi kalian pilih centang dan kalian pilih tetap buka ini yang paling bawah tetap buka nah otomatis dia akan tampilkan di atas aplikasi lain seperti ini nah ini gue bentar ini nah kalau ada kayak gini pasti dia yang reverse 2 nya kalian ini aja ya guys terus pencet nah kalian pilih izinkan izinkan nah udah kembali lagi nah buka dan ini ada mod penuhnya Hai Wah izinkan guys kalau udah kayak gitu notifikasi gitu tuh kayak yang izinkan terus kalian pilih izinkan semua izinkan 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 nah otomatis dia akan masuk lagi ke gamenya ini kalau kalian nonton baik-baik pasti kalian bisa guys kalian jangan skip videonya dan tonton sampai abis ngetahau jadinya mananya lagi deh Hai males gue jawab Nah kalau kayak begini kalian accept ya ini tutorial tutorial maksudnya sorry tutorial dari awal guys gua padahal udah ini 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 kita tutorial dulu kalian dulu yang tonton terus nih videonya jangan kalian skip kalau kalian skip ya kalau gue kalian skip kalau kalian komen nggak bakal gue bales gitu aja ya karena gue udah eh disertain videonya tutorialnya di dalam video jadi jangan ada yang komen-komen nggak bisa kalau nggak bisa ih ada boss baru guys hebos baru-baru-baru kalian kayak gini nih bos baru ternyata hanya nggak bisa tuh Oh sekolah langsung tinggi guys kalau mod yang versi ori pas baru install nggak tinggi segitu Scrollnya ini kita tutorial dulu oke Oh iya karena ini masih tutorial jadi gua bakal skip dulu bentar ya kalian mau tutorial yang ZR Shiver ya kan oke guys ini gua udah level 2 dan gua bakal nge-keluar di luar dulu dari yang ribet sebuahnya dan gua bakal ke ZR Shiver bakal bisa otomatis kalian bakal install aplikasi lagi ya kayak gitu itu resikonya guys kalau misalnya kayak nih contoh ya buat kalian yang nanti pengen update atau apapan dari kalau mau update ada caranya guys ntar ini gua keluar dulu ya ini gua full nih gua tampilin deh tuh gua ke ZR Shiver buat kalian yang punya ZR Shiver download di ini store atau gue setain nanti di pin comment oke ntar mana ya kalian ke data eh pas di pas baru masuk itu kalian ke Android terus data oke nah ini ada rovio nih guys ini yang gambar jangan yang ini ya jangan yang mode droid kalian pilih yang ininya yang atasnya nih dan kalian pilih semua eh pertama-tama salah guys maaf guys sorry 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 kalian buat folder baru baru ini buat folder baru yang gue pilih kayak gini terserah sih kalian mau namain gimana gue gini aja deh oke sekalian pilih pilih tadi itu datanya pindahin semua coba kita sekalian eksperimen kalau kalian bisa roket nih bisa has Oh ini bisa berarti keren nih oke potong ambil potong ngribet yang tadi kalian buat ya udah nanti kalian buat kalian pindahin semua sedikit lama apalagi ini gua baru ini loh baru apa namanya instalkan ya buat apalagi buat kalian yang udah main lama banget nggak tahu Oke guys ini udah ke pindah no sekalian hapus hapus aja nah udah dihapus gitu kalian install lagi aja di Chrome nih yang tadi nah salah salah guys sorry ke installer tadi ini barusan terus kalian pilih install terus install dikit lama oke sudah ada tampilan seperti ini ya kayak tadi ya caranya apa-apa mungkin ya awas guys jangan sampai salah loh kayak gini Wah eh itu ya yang sampai salah kok salah nah ini kegalangan hai 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 oke nih tutorial ya oke Nah kalau udah kayak gini gua keluar dulu bentar ini keluar ya kalian keluarin guys keluarin nyapus gini terus gitu nah kalian ke ZR shipper lagi Hai cara ini berlaku buat apk mod sama apk ori ya buat kalian punya apk ori eh iya bener kayak gitu caranya nih nah review babah ini kita hapus guys terganti sama yang tadi yang tadi kita udah ini ya kalian dan hapus ya hapus sedikit lama dan hapus guys ini paling gede banget tuh dan hapus nih bentar ya 066 inget guys caranya seperti ini mau apk mod sama apk ori sama nah kalian ke memori perangkat terus kalian ke folder yang tadi yang kalian dibuat terus kalian pilih semua di semua gini terus kalian pilih foto sekarang kesini 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 selama ya sudah selesai terus kalian keluar dari ZR shipper kain tuh nah pangkanya bes2 lagi bisa guys Oh iya tadi gue udah dapet yang biru nih dapetin biru akan gue skip gitu tutorialnya jadi gua ini tadi gue udah dapet yang biru bisa guys bisa kan gila bisa guys ini sumpah ini gue enggak borong ini bisa ini berlaku buat kalian yang punya aplik apk yang ori kalau kalian pengen masang yang ori ya terus kalau ada update gitu kalian install yang ori dulu baru ke mod guys caranya seperti itu seperti yang tadi ini beneran bisa loh tadi sumpah nih bisa guys yang ori apa kita coba yang ori kayak mau yang ori udah bentar kayaknya sama sih Oke disini gue udah mau install yang ori loh yang ori gue saya ori ini berlaku buat semua game sih Oke ini gue skip dulu kayaknya lama banget oke oke jadi ini gue udah nginstal yang aplikasi ori ini begini nginstal nah jadi kayak gini lagi nih ori ya guys nih ori Oke jadi kalian kebuka dulu tuh tuh nih ori jadi kalau yang ori sama yang mod bedanya kalau yang mod itu udah ini mod menu gitu kalau yang ini enggak ada tadi nih izinkan caranya tadi seperti ini kalian cepet aja ini kita keluarin lagi aku keluarin banyak semuanya keluarin nah main keluarin karena tadi kan kita udah izinkan dia untuk eh gamenya udah gue izin buat ngecekin ini file kita kalian pilih yang tadi yang folder kalian eh buat terus kan potong ini yang versi ori yang versi mod tadi udah ada buat kalian yang masih nontonnya sampai keluar banget nih lain wajib dan kalau kalian yang nggak nonton Wah gila sih bener guys salah kayak gini nih kalian hapus dulu ini hapus 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 nih buat kalian yang nanya-nanya lagi nanti komen nggak work tonton tuh videonya sampai habis karena gua udah udah capek 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 nih ya begini nih gua dikode setengah jam eh sekosinya nggak apa-apa karena biar kalian ngerti juga udah apa-apa guys di coach record nih dan kita potong ini wajibnya maksudnya data pasti bisa guys tapi buat kalian yang mainnya udah lama main aja dulu guys map mod yang kemen mod dulu karena nih buat tutorial buat contoh aja kan main aja sampai kalian dapat yang itu tuh karakter banyak sama skin-skin banyak itu kalian main aja oke gitu guys caranya kalian main aja yang mau tuh sampai kalian puas aja sih pengen masa cukup dan caranya seperti ini ini work untuk mod ori semua bisa oke ini udah bisa dan kalian ke edit 2 lagi pokoknya mungkin video lama ya lama banget buat satu game Hai peper sebuah edit kayaknya bakal sedikit atau 12 menit gitu kan nonton aja sampai kelar dan kalian kalian lihat jadi enggak karena yang di mod bisa harusnya di ori juga bisa nah ini dia guys tuh let's guys ini diri langsung ini loh wah work kan guys langsung aja kalian coba nih kalian coba aja kayak gini ya sini work lho ini ini belian berlangsung banyak ini ya kalau ini enggak sih ini belian doangnya semuanya oke iya work lho guys bisa nggak percaya nih guys nih bisa buat nama lagi bisa buat nama kalau yang ori bisa kalau yang mod nggak bisa nih bucron toh gini on envy coba tuh gila bisa kan pokoknya kalian ini ini aja kalian seperti ini caranya kayak gua oke oh iya guys jadi buat kalian ya yang buat pengguna yang ori hati-hati ini gue buat gue yang ori juga karena kalau yang ori gue kasih saran aja kalau kalian yang ori kalian jangan pakai nickname nggak usah karena gue takutnya kan ini udah ada belian banyak ntar kalian ke band ya jadi gua saranin jangan pakai nama karena kalau ada nama kalian pasti didetect sama yang developer yang punya game ini dan oke segitu aja sih sebenarnya gua kasih infonya jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan udah dengan info penting ini juga karena gua sendiri gue pengen coba apakah bisa ini kan sekarang hari Jumat ya berarti gue coba hari Sabtu hari Sabtu bisa gue kasih tahu info di komen nanti paling ya atau video yang gue jadinya short ya oke kasih guys abu 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 Sub indo by broth3rmax